Kemarin aja berkurang 2 ekor mas kemarin malam Kenapa berkurang? Mati 2 Penyebabnya apa mas? Dikasih makan sunlight Halo ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo Dan bertamu seru kali ini Jauh Atau masih Ke Bantul Pundong Menemui Laki-laki kelahiran Pundong Pelukis ternama Mas Rujiman Halo mas Mas Rujiman ini salah satu perupa yang Sedang nge-heats Sudah lama nge-heats sebetulnya Dengan karya-karyanya yang khusus Objeknya itu ikan koi Ini aku gak merasa hit ya mas Biasa lah ya Justru kayak gitu Biasanya orang yang nge-heats itu Merasa biasa wai Tapi kalau rezekinya gak biasa wai Ya Kalau itu relatif mas Gak bisa dipadokan Gak ada standarnya Iya Iya Mas Gimana dulu inspirasinya Kok bisa memilih koi sebagai objek Lukisan Kalau aku ditanya inspirasi Sebenarnya Gini mas Mungkin karena saya lahirnya di pinggir sungai Dekat dengan air ya Oh iya Dan dari kecil mainnya di sungai Ciplon Mencari Walaupun aku asli Raisa adus Eh raisa renang Gak bisa renang Gak bisa renang Pakai bang Itu mungkin Jadi ketika saya ngelukis Objek ikan itu Jadi apa ya Suatu keasikan tersendiri Tapi kalau di sungai Kenapa ikannya gak lele Gurame Wader Nah itu Masalahnya gini mas Memang awal-awalnya saya Ikannya gak koi Dulu ikan apa aja itu Tak coba tak lukis Tapi yang bikin asik Namanya juga orang hidup Mencari Apa ya Rezeki Dan rezeki itu Lantarannya saya yang Lukis ikan koi Ya akhirnya Di keterusan mas Ikan koi yang laku ya Nah itu Karena pasar Pasar meminta Dan pasar terus meminta Padahal Pasar seni rupakan Agak lambat ya Sudah beberapa tahun ini Tapi pasar orang yang Membeli lukisan koi Stabil Nah itu Kira-kira kenapa ya mas Tahu gak Ada Ada Apa Pemahaman Bila Objek ikan koi itu kan Membawa Keberuntungan Atau hoki Tadi Menurut orang-orang Diyongba Orang-orang Senang itu kan Katanya itu sebagai Apa Feng Shui atau gimana Jadi semua Ada simbolnya Ada makna-makna Pembawa rejeki Bawa kedamaian Dalam Kehidupan Sehari-hari Dan sebagainya Tapi memang Kalau melihat itu Seger ya Warna-warni Ikan koi itu kan Ya saya Memang condong Ambil warna-warna Yang seger-seger Jadi kayaknya Masuk rumah itu Capek dari luar kerja kan Masuk rumah langsung Adem gitu ya Iya Walaupun sebenarnya Kelukis ikan koi itu Kalau di Indonesia itu Enggak terhitung Iya Justru itu Enggak terhitung Tapi kenapa kok Bisa lukisan Sampean ini Ikan koi Waduh Di Bali Di Bandung Kan kodian Ikan koi ya Betul Dari Jelekong Sampai Bali Setor ke Bali itu Setiap Dulu Kalau sebelum COVID ini Setor ke sana kan Berapa Kontainer Iya Tapi perbedaannya Yang kodian kan Dijualnya ya Ratusan ribu Ini Sampai puluhan juta ya Kan berarti ada yang membedakan Iya Bahkan Bisa nyampe Ratusan juta Kalau Size-nya Size-nya gede Oke lah Enggak usah Ratusan juta Yang jelas puluhan juta Perbedaan antara Ratusan ribu Dengan puluhan juta Kan banyak mas Iya tau Iya Sangat Sangat Lalu 99 juta Sama 100 juta Itu cuma Nah itu apa Kira-kira yang membedakan Harga lukisan Sampai Bisa puluhan juta Dengan Dibanding harga Lukisan yang lain Yang ada di Biasanya pasar-pasar seni Yang ratusan ribu Sesara persenisnya Sebenarnya saya Kurang memahami mas Cuma Sepengetahuan saya Mungkin karena Yang membuat Harga itu Apa ya Yang penting kita Tepat pada Sasaran Dan dimana Tempatnya kita Menjual Dan yang paling utama itu Memang ada karakter Menurut Sampai Apa karakter Kuat dari Mas Rujiman ini Untuk Melukis Koi Karena Apa ya Karena saya memang Konsisten sih Walaupun Sebenarnya kadang ada Rasa Bosen Ada rasa suntuknya Tapi saya konsisten Dari tahun 2000 Hingga sekarang Udah Berapa tahun Mas Sampai 20 tahun 20 tahun Saya melukiskan Koi kan Nah kan Secara Tidak langsung itu Secara otomatis Karakter kan terbentuk Apalagi saya mulai Dari tahun 2011 Disitulah Saya Al-mula Pakai teknik Pisau palet Pasto Ya Nah disitulah Ini saja Modalnya Sudah gede Ya lumayan Tidak cukup Sejuta Tidak cukup Ini Apalagi pakai Apa Tintanya Catnya Cat mahal Ini Mas Rujiman ini Pakai Ya Pakai kan Satu jam Kurang-kurangnya Dua juta Untuk ukuran sekian Belum tenaganya Dan kreatifitasnya Mas Kalau Melukis Koi Misalnya Itu Sampian punya Koi Enggak sih Ada mas Saya Banyak Di bawah Enggak Banyak Kemarin aja Berkurang Dua ekor Mas Kemarin malam Kenapa Berkurang Mati Penyebabnya Apa mas Dikasih makan Sunlight Malam-malam Istri saya Ngambil Karena Bungkus Sampai Dengan Bungkus Makan Ikan Koi Ini Sama-sama Hijau Dia Enggak Melihat Cuma Ambil Ajar Langsung Wisok Loh Sunlight Sudah terlalu Banyak Yaudah Menjadi Lautan Busa Itu Malam-malam Saya Panggil Temen Untuk Ngurus Itu Tapi Dua nyawa Tidak Terselamatkan Yaudah Masuk Penggorengan Tapi Bukan Saya Saya Gak Tega Mas Makan Sama-sama Sekali Ya Hajatnya Hajat hidupnya Dari Masa Dimakan Selama Ini Gak Pernah Berapa Kali Saya Mati Itu Belum Pernah Mas Rujiman Ini Menarik Teman-teman Karena Beliau Ini Lulus Dari SMSR Seni Rupa Lukis Ya Seni Lukis Tapi Gak Langsung Jadi Pelukis Gak Mas Bisa Ceritakan Gimana Awalnya Setelah Lulus Kalau Disuruh Ceritain Kata Mahrum Basurit Panjang Sekali Ceritanya Saudara Ini Lulus Begitu Lulus Kan Cita-cita Dari Bukis Tetap Ada Cuman Kan Saya Harus Membudikan Kepada Orang Tua Bahwa Lulus Dari Situ Sudah Bisa Langsung Cari Uang Oke Yang Penting Ngelegani Uang Tua Sik Yang Paling Tama Saya Itu Jadi Saya Langsung Sebelum Apa Istilahnya Sebelum Kelulusan Saya Sudah Nulis Lama Rekerjaan Dulu Sebelum Lulusan Resmi Sudah Begitu Lulus Saya Sudah Dapat Panggilan Di Jakarta Sebagai Desainer Desainer Apa itu Sablon Sablon Saya Hanya Bertahan Mungkin Sebelas Bulan Tidak Salah Karena Ya Tau Sendirah Kondisi Jakarta Waktu itu Gaji Satu Bulan Seratus Ribu Satu Bulan Satu Bulan Tahun Sembilan Lima Akhir Itu Saya Pertama Masuk Jogja Uang Uang Bulanan Saya Tujuh Lima Ribu Tapi Jakarta Seratus Ribu Iya Itu Terus Dapat Uang Makan Berapa Saya Lupa 6 Berapa Jadi Kalau Saya Full Masuknya Itu Sekitar Dapat 230 Ribu Itu Untuk Apalagi Saya Kerjanya Di Jakarta Utara Daerah Peluwik Tapi Saya Tinggalnya Di Nebeng Di Tempat Saudara Di Jakarta Selatan Daerah Radio Dalam Waduh Jauh Amat Capek Di Jalan Naik Apa BPD Pertama Metro Mini Dulu Dari Radio Dalam Ke Blok M Turun Sana Naik BBD Turun Di Pabrik Bimoli Di Jakarta Utara Habis Di Ongkos Ya Terus Jalan Jalan Kaki Jauh Berapa Kilometer Kalau Pas Lagi Capek Naik Ojek Ojek Bayar Seribu Kalau Tidak 500 Saya Lupa 11 Bulan Disitu Terus Belum Kalau Banjir Air Pasang Prop Ya Iya Itu Pagi Air Datang Banjir Nanti Sorenya Ngadir Kesana Bulat Balik Habis Dari Disitu 11 Bulan Terus Kemana Saya Melukis Di Kanvas Juga Ya Ikut Orang Jadi Saya Sebagai Karyawan Pelukis Ada Beberapa Disitu Cuman Hanya Bertahan Dua Minggu Mungkin Karena Saya Gak Dapat Apa Apa Cuman Dapat Caci Terus Gak Dapat Uang Yaudah Keluar Dapat Apa Caci Caci Oh Dicaci Makin Itu Tadi Perang Terus Masa Dua Minggu Saya Cuma Dikasih 30 Ribu Setari Lagi Dapat Di Pelaku Itu Kerjanya Di Jembatan Tiga Masih Jakarta Utara Jauh Pindah Di Mana Itu Cengkareng Dapat Cengkareng Wah Anu Dapat Kerjaan Di Kaca Saya Lukisan Kaca Graffir Graffir Sunplasting Perjanjian Burungan Kalau ini Gak ada Kerjaan Kamu Ikut Soper 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 Ini Rujima Kerjanya Cuma Tidur Tapi Bener Tidur Tapi Tau Sampai Tempat Tujuan Sampai Tempat Kerja Lagi Soper Seniman Soper 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 Saya kerja Sini kan Burungan Ini kan Saya Soper Sure Dibantu Cepat Gaji saya dalam minggu saya cuma dapat uang mungkin dua minggu cuma dapat 50 ribu pas pulang itu saya masuk asa sampai di rumah ternyata uang udah gak ada copet biasa kayak gini masih bidra di copet iya saya uang itu hilang di copet orang ya itu tadi saya kerja dua minggu itu cuma hilang dalam sekejap jadi pas saya mau over piece lho wang kemana ya utah uang punya 100 ribu gak naik metro mini terus kenapa bisa memutuskan kembali ke Jogja ya itu kalau apa namanya Cosplus bilang ke Jakarta kembali karena saya ke Jakarta saya kembali karena berarti tetap gak bisa tetap pengen melukis berarti kan saya kembali lagi untuk melukis karena jual lukisan masih susah akhirnya saya di rumah orang tua biasa kan akhirnya makan hati juga kan betul maksudnya ini pulang ke Pundong iya berarti melukis di Pundong oh iya Mas Rujiman ini asli dari Pundong Pundong itu kalau di Jogja itu sudah mulai dekat saya agak akrab dengan Pundong karena pas gempa bumi di Bantul 2006 saya jadi relawan disana 6 bulan oh iya jadi begitu tahu oh ini dari Pundong waduh ini ada orang Pundong berhasil jadi pelukis ini terus tinggal di Pundong mencoba melukis sambil kerja apa? penggali pasir Mas semua jenis pekerjaan kayaknya sampean udah pernah ya saya itu penggali pasir sebenarnya sejak sebelum masuk SMSR saya udah ngumpulin batu terus dipecah itu terus dijual satu keranjang itu dulu sekitar 25 Rp oh itu juga yang menyebabkan sampean itu begitu lulus SMSR gak meneruskan keisi ya biasanya kan karena keadaan keadaan Mas karena tuntutan inginnya ingin segera menunjukkan orang tua bahwa saya bisa mandiri karena saya apa saya itu dulu mau masuk SMSR itu bukan karena keinginan orang tua keinginan saya sendiri dan orang tua sudah tidak sanggup saya lulus SMP itu orang tua bilang kamu sekolahnya cukup disini aja saya udah tidak mampu untuk membiayai kecuali ada kakak-kakakmu yang bisa bantu akhirnya saya memohon kakak saya cowok cewek saya untuk bisa bantu akhirnya dia mau yaudah saya jalani dengan segala padanya saya ngayuh sepeda dari undung sampe bugisan iya bugisan jauh juga loh ada 20 kilo ya mas itu ya ada cuma itu berapa bulan saya ngayuh sepeda terus lama-lama saya numpang ngekos tapi kos-kosan kakak saya juga kakak saya kan waktu kerja di hero perempatan kejayan oke oke perempatan jalan disitu jadi terpengar saya naik sepeda dari demangan sampai bugisan jauh setengah jam juga jauh juga 30 menit juga itu selama 3 tahun kan sampai lulus disitu saya ngaju dari sana enggak kok bisa waktu kecil itu memutuskan untuk sekolahnya di SMSR mas iya saya sejak kelas 3 SMP sudah angen-angen saya sekolah yang ada gambarnya responnya yang kenapa enggak masuk paut aja banyak gambarnya saya itu kayaknya aneh dong waktu SMP masuk pelajaran gambar seminggu cuma 1 jam pelajaran oh enggak puan iya cuma 30 menit padahal yang saya seneng cuma itu kalau saya dari SD kalau dapat nilai paling enggak 8 oke oke nah balik lagi mas tadi pulang ke pundong sambil ngukis sambil nyari ini nyari pasir diomelin sama orang tua akhirnya gimana ya saya itu banyak masuk ke sungai karena diomelin orang tua enggak ada uang ini lukis enggak laku-laku yaudah untuk sana kembali ke sungai yaudah saya saya gali nanti kalau ada waktu luang saya yang lukis di rumah itu kumpulin nanti setelah kumpul ada event di Sujakan dulu ada event Beber Seni ini yang penyanggarnya Pak Gunter Suketejo sama Pak Pak Mahyar terus ada festival FKY itu FKY nah itu terus saya selalu ikut disitu kalau udah pas lagi banyak kerjaan kan akhirnya itu di sungai saya tinggalin ingat enggak lukisan yang apa ya akhirnya membuat mantap untuk ini kayaknya aku harus menunggalin kerjaan di sungai sebagai penggali pasir terus serius melukis full time sebenarnya kerjaan itu mengalir raja sih mas jadi kan ada namanya juga ada pas lagi ramai ada pas lagi sepi kadang tapi saya cuma yakin aja saya pasti bisa akhirnya ya sedikit-sedikit akhirnya tetap ini mas jalan tetap jalan apalagi saya akhirnya kan lama-lama banyak relasi banyak ini saya diajak pamir aja kemari kadang di DVRI di Magelang di mana itu sama Pak Godot itu yang membimbing saya untuk masuk ke dunia itu tersadar yaitu tadi di Ancol lama-lama kan jaringannya makin luas itu sudah memutuskan untuk melukis koi iya sudah tahun-tahun 2003an sudah bisa dibilang sudah full lah koi sesekali terima lukis wajah tetap tak terima ada yang lukis wajah itu kan gak sering mas begitu ya tapi kan yang khusus untuk yang lukis sendiri lukiskan koi ingat gak gimana momentumnya permintaan pasar kemudian tinggi di lukisan koi gitu itu mas ya mulai tahun 2011 setelah saya kenal galeri itu galeri singapore galeri odito art namanya oke itu kan saya ada kerja sama kontrak lalu tidak berapa lama kemudian bertubi-tubi orang hubungi saya entah lewat infok entah lewat apa lewat whatsapp juga itu orang pada apa ingin beli rukisan saya gak tau apakah itu bener-bener real ataukah ada sebagian memang suruhan galeri untuk memancing-mancing supaya saya itu menjual di luar mereka gak apakah saya itu orangnya itu konsisten dengan teken kontrak perjanjian itu atau di perjanjian itu kan biasanya gak diperbolehkan menjual sendiri harus lewat galeri harus lewat galeri makanya disitu saya biar ini jangan-jangan mengumpan akhirnya tapi konsisten saya belajar konsisten kalau ada penyelewengan itu ya menungso pacar dan sekarang dimanajeri oleh dua galeri ya mas betul di jakarta sendiri mulai tahun 2017 itu gudang gambar itu gak apa-apa ada dua galeri yang satu di singapore yang satu di gudang gambar mereka bisa saling ngerti ya saya rasa itu dengan berat hati sebenarnya singapore mungkin keberatan tapi akhirnya ya sampai sekarang yang penting stok kesana selalu ada mereka pasarannya wilayahnya beda-beda masing-masing kesana kemudian luar lebih asia ke cina dan sebagainya karena karya saya juga dibasarkan ke cina juga lumayan banyak mas kalau melukis koi ini kan sudah ribuan berarti wah ada ribuan gak bisa ngitung gak bisa ngitung kalau seribu lebih lebih apalagi dihitung ekor iya dulu saya kadang ot1 karya 99 ekor oh gitu iya tapi itu sebelum saya pakai impasto kalau pakai yang ini maksimal saya paling 68 ekor itu maksimal mas kalau ukuran biasanya lukisan kan ada parameter ukuran juga ekor kalau dihitung gak ini lukisan ini hanya 5 ekor lukisan ini 50 ekor yang 50 ekor lebih mahal gitu otomatis kan tingkat kesulitannya kan pernah aruh mas kalau gede kalau gede besar ini kan 1,2,3,4,5 selalu ganjil ya saya saya biasanya kuadrat jadi maksudnya gini 9 18 27 36 ada genapnya juga tapi kelipatan tapi angka magicnya 9 karena istimewa angka 9 mau dikalikan berapapun hasilnya 9 tidak akan berubah matematika gitu iya kan 18 kali 2 kan 18 18 8 1 9 kali 3 27 2 sama 7 9 mau dikalikan sampai tak terhingga dapat ID 9 itu Feng Shui atau iya iya memang Feng Shui memang pembeli banyak minta ibu walaupun ada juga beberapa yang minta 8 juga ada oh ya 8 juga angka bagus tapi kan angka 8 itu biasanya dimasukkan objek kuda atau mungkin merpati yang selalu berpasangan gimana itu maksudnya kalau merpati kan mesti berpasangan ada 2 pasang 3 pasang atau berapa oh biasanya kalau kuda kudanya 8 tapi kok tetap aja ada yang 8 pernah ada yang minta 8 kadang yang minta 13 juga ada mas kalau ukuran seperti ini ini 9 terus misalnya ukurannya sama 18 mahalan mana kalau tergantung membelinya mas saya setorkan ke galeri podo sama saja tapi kalau saya ke orang orang langsung walaupun itu saya sangat jarang saya lakukan itu yang beda nah corak-corak ikan koin kan macem-macem dan disitulah gaya apa daya tariknya karena ikan koin kan jenisnya banyak macam ada kohaku ada segala macem saya sekarang udah gak hafal dulu aku sempet lumayan hafal nama-namanya itu tahan cokohaku ada kenggirin ada osawa dan sebagainya itu gimana apakah sebelum melukis motret dulu atau memperhatikan ikan corak ini dulu gitu kalau zaman sekarang kan kita gak kesulitan mas kita buka google terus disitu tersedia segala macem jenis-jenis koi apalagi masuk ke komunitas artinya ada referensinya ada referensi koi secara asli jadi kita gak sembarangan kan ada yang ikannya kalau ikan-ikan yang biasa yang jelek-jelek ya mending gak usah dimasukkan tapi inget gak sampean pernah bikin karya ikan koi yang setelah kiamat oh itu sebenarnya itu itu gimana itu imajinasinya bisa ceritain oh yang ini saya dulu itu sebenarnya bukan ikan koi tapi memang ikannya imajinasi oh bukan ikan koi ikan imajinasi imajinasi jadi tapi imajinasi itu sebenarnya saya deformasi ikannya ada pernah bikin koi dasar ikannya koi saya saya deformasi jadi dengan bentuk sedemikian rupa yang memang saya pernah lukis seri itu seri itu ikan setelah kiamat iya kan dulu kan pernah kiamat 2012 itu saya bikin imajinasi kesana ini yang agak serem-serem masih ada satu karya itu diantaranya itu yang lain udah masuk masuk ke pembeli tersisa satu ini sekarang berarti gak kesulitan untuk menjual lukisannya mas ya iya dulu kan saya bikin seri itu kan ada paling saya cuma bikin 10 biji itu berapa lukisan habis itu karena ada pengaruh waktu apa itu boom itu loh mas podong yang gimana saya kurang paham itu gak ikut ya booming hanya kecipratan lah ya itu saya kecipratan karya-karya itu oh karya ini oh karya-karya itu saya ikut-karya bikin akhirnya ya ada galeri yang mau nampung juga gak maksud saya sekarang ini kan agak seret tuh industri lukisan hanya pelukis-pelukis tertentu lah yang masih bisa menjual karya mas Rujiman ini termasuk orang yang gak kesulitan kan untuk menjual lukisan ya syukur alhamdulillah masih jalan walaupun memang ada sedikit berkurang itu udah wajar sih apalagi untuk ke arah luar negeri kan ada lockdown ada segala macam otomatis untuk mau mengirim barang ke sana juga agak kesulitan jadinya tapi masih selama covid saya masih mengirim karya beberapa kali dua atau tiga kali selama covid tapi permintaan dalam negeri masih bagus ya ini masih masih lumayan stabil ya itu maksud saya sementara yang lain lainnya agak sulit mas Rujiman masih tetap bisa menjual lukisan justru kemarin itu mah galerio dapet klien yang yang lumayan untuk bikin ukuran jumbo berapa ukuran jumbo nya ini jangan-jangan gede banget nih ini berapa mas iya kali ukuran kemarin itu 4 x 1,5 hampirlah terbesar berapa mas ya segitu itu 4 x 1,5 ini lebih nih kalau ini lebih cuman baru angan-angan itu mas ini kayaknya belum ada yang pesen yang tak seket terus garap-garap ukuran berapa mas gede banget itu cuman 2 x 4 x 5 berapa 5 meter 5 meter gede banget loh ini ratusan juta ya itu kalau baru gak bentuk tulisan kan belum dikerjain iya tinggal dikerjain lah masih besok baru-baru mau pengen kerjain aja udah duya-duya semuanya kecil-kecil gak ini sekarang aja udah kehabisan tenaga ya punya berapa kru mas sekarang 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 saya terunya satu aja satu nyepam ini apa sama bikin-bikin apa dasaran nyabet-nyabet masih sendiri ya saya nyabet belum bisa ada yang mewakili ada beberapa temen yang tapi belum belum ada yang berhasil untuk ikan ini belum ada yang berhasil akhirnya mau gak mau sampai penyebutannya itu rujiman koi jangan melukis yang lain loh mas nanti kalau melukiskan banteng namanya jadi berubah rujiman banteng gitu itu sebutan kan saya gak pernah menyebut diri saya sendiri eh lah iya ada gak tertarik selain ikan koi sebetulnya yang menarik untuk dijadikan objek ada juga sih mas sebenarnya apa mas itu sebenarnya saya pernah mungkin ikan-ikan laut bikin taman-taman laut oh karena aku juga sempat bikin beberapa karya tema laut arwana juga arwana kampung terutama yang di pundong ini yang lagi ngehits kali nampu natural park natural park itu mirip dengan di jepang ya konsepnya gitu ya ya sebenarnya ini ide dasarnya dulu kan ada temen di kampung itu jalan-jalan di daerah jawa timur entah di malang atau gimana di malang itu itu lihat kok disana konsepnya juga jepang kan ini enak kayaknya kalau saya terapin di kampung cocok musawarah pemuda-pemudi disitu ya oke lah dibikin konsep jepang yaudah karena bunga-bunga enceng gondok yang bermekaran itu bagaikan bunga sakura yang berguguran tapi berhasil banyak sekali orang datang iya itu lumayan mas kalau hari minggu itu hari hasil jualan tiket tiket kan cuma 3 ribu mas parkir gratis oh parkirnya di kalinamu gratis ya gratis mau mobil mau motor sepeda gratis semua masuk cuma 3 ribu paling nanti kalau ingin yang selipi-selipi dengan gaya baju kimono mereka sewa 25 ribu dalam waktu setengah jam itu pemasukannya payungnya sukarela pemasukannya berapa itu kalau hari minggu itu kadang 10-11 juta itu dikelola oleh seluruh hari biasa rata-rata 2 juta 3 juta itu dikelola oleh anak-anak muda kampung iya kemada penghudi terus nanti hasilnya masukkan kas kalau yang tahun kemarin ada visa itu kita sambungkan sembangkan ke daerah Gunung Kidul kita pasukan beberapa tangi air pas kemarau kan ya pas kemarau karena butuh air kita store air disana luar biasa ini untuk kampung sekitar ibu-ibu janda-janda ya pokoknya fakir miskin fakir miskin di pundong seluruh pundong ya mas di kampung yang terdekat dulu kampung terdekat dulu yang terjangkau dulu yang lain untuk mengembangkan tempat itu tapi efek efeknya bagi warga kampung kan bukan hanya uang tiket tapi juga makanan ada beberapa kurang lebih ada 10 atau 11 menjual makanan di sekitar belum lagi yang bekerja disitu serapan tenaga kerjanya gitu kan tenaga kerja disitu ya pemuda pemuda disitu dan mereka tidak digaji mas karelah walaupun tiap hari tapi dia semua dapat makan karena itu panggilan jiba untuk membasarkan itu kan jadi ya tidak ada istilah kamu sehari gasinya sekian gak ada benar-benar guyuk gitu ya guyuk-gukunya itu tapi dengan begitu pundong menjadi lokasi yang wisata tujuan di Jogja itu yang belakangan-belakangan ini sebenarnya kondisi lokasi sekarang sudah gak memungkinkan karena obyek utamanya encik gondok itu udah terhajut oleh banjir kemarin tinggal ditanamin lagi gak bisa itu kan tunggu sendirinya lah dulu kan pernah ada banjir terus ada lagi kan encik gondok harus ditunggu tunggu musim kemarau depan karena itu musiman kalau musim hujan dan banjir sudah datang hilang oh berarti itu paling bagus sebetulnya kalau kita datang ke sana di musim kemarau ya mas ya iya karena tempat itu bukanya juga pas musim kemarau ketika udah musim hujan seperti ini kok mendosih pemandangannya udah ini maksudnya udah lost pemuda disitu udah gak mau menarik ongkos tiket gak mau udah gratis aja kecuali dia ingin sewa baju kimono atau ingin naik perahu baru bayar tapi untuk pakir untuk masuk udah digasiskan sekarang karena merasa sendiri ah ini gak layak jualah tempat ini walau pengunjung dari luar Tota Jogja waktu saya jadi relawan gempa di Pundong itu memang kelihatan sih warganya itu asik pemuda-pemudanya itu guyung kompak anak-anak muda Pundong salam buat teman-teman dari Pundong yang menonton acara ini dan Mas Rujiman ikut mensupport dengan mengajak salah satunya mengajak seniman-seniman untuk melukis di sana ya sesuai dengan bidang saya saya sebagai pelukis kata orang ya saya bikin acara untuk ikut mempromosikan tempat itu supaya makanya saya juga panggil beberapa media televisi untuk meliput dan memberitakan itu kan juga ada efeknya juga saya juga bisa bikin senang teman-teman pelukis saya saya juga intinya ngajak-ngajak pelukis itu juga supaya duduk juga kan karena kita terlalu lama digumpung oleh efek pandemi yang global juga pelukis juga ada pengaruhnya akhirnya ya saya usahakan ajak teman-teman supaya kita piknik visual piknik visual itu saya itu kan piknik visual yang kedua pertama kan saya diadakan di Mogiri sama mas kuat di siluk itu ya sama mas kuat dan teman-teman cuma lebih banyak waktu itu besarnya dan saya juga selalu menyertakan teman saya pantom mas SB Andi SB saya lihat tuh fotonya pura-pura dikena pedang ya itu di siluk juga raca juga dua kali ya saya kita bukan gak bicara materi apa-apa bagaimana aktivisa seni itu terus tetap bisa berjalan bisa kondusif jangan sampai vakum kita saya pribadi untuk mencairkan suasana ngomong-ngomong mas pernah gak terbayang akan seberhasil ini Sambian sebagai seorang perubah keberhasilan itu sebenarnya saya tuh gak pernah ini sih mas yang penting karena prinsip saya sedulu sebenarnya gak terlalu mulut-mulut yang penting aku bisa hidup layak lah dari hasil karya saya dan dulu saya juga gak mimpi kalau saya bisa sampai bisa bikin rumah kalau punya mobil tabungannya banyak tapi ternyata hidup memberi lebih ya awal dulu itu saya kan biasanya sebagai kontraktor kontraksi pindah-kontraksi sana pindah-pindah gitu terus punya cita-cita wah capek bener tiap setahun dua tahun pindah orang kontrakan barang baru tataknya baru mapan habis kontraan pindah lagi itu kan capek apalagi udah punya anak menikah tahun berapa mas? saya menikah itu tahun 2008 mas ya terus terang agak lelet saya nikahnya terlalu asik kita seumuran tapi saya menikah tahun 2010 jadi lebih lelet saya saya nikah usia udah 33 ya sama saya 33 kita kan beda dua tahun oh ya nah itu tapi itu sudah menjadi pelukis yang berhasil waktu menikah ya udah total hidup dari lukisan yang intunya itu kalau keberhasilan itu standarnya saya gak tau mas ya maksudnya uang banyak lukisan selalu terserap gitu yang penting kan lukisan selalu terserap ya jelas itu waktu itu udah kalau uang kan imbas dari lukisan yang terserap ya kan ya itu masih akhirnya saya nikah istri saya masih kuliah diisi diisi judusan desain interior kan belum masih dua tahun baru wisuda dan itu nikah itu pun ada perjanjian ada perjanjian tapi ngomong-ngomong istri kita sama istri saya juga desainer interior oh iya tau iya tapi dari Trisakti oh saya diisi di sini perjanjiannya ya aku gak mau punya anak dulu kalau belum wisuda yawes manut tapi kan ngampet gak punya anak aktivitas ngampet yang penting kan tetap terjadi kan aku rasa diomong oke berarti punya anaknya setelah ini ya setelah lulus begitu wisuda tahun 2010 itu terus langsung keopoper ini 2011 lahir Januari sekarang tiga ya 9 bulan setelah wisuda keluarlah anak pertama apalagi keinginan yang belum tercapai mas angan-angan banyak mas walaupun masih anak-angan saya juga pengen seperti senior-senior yang lebih istilahnya rankingnya lebih tinggi seperti Pak Putus dan saya Putus Pak Alvi Mas Alvi pernah ada di Mas Ugo 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 Untoro Pak Nasirun pengen juga seperti beliau-beliau pengen kayanya atau pengen hal yang lain dalam peranan menghidupkan dunia seni rupa saya pengen pengen juga pengen apa namanya mendirikan art space atau apa sejenisnya itu yang bisa digunakan kalayak umum itulah bagaimana saya itu nanti bisa ada peran disitu hanya sekedar kalau saya kan mencari penghidupan dari karya seni bagaimana saya bisa menghidupi dunia seni itu sendiri menarik ini yang disebut nama-nama yang disebut sama Mas Rujiman ini Mas Jumaldi Alvi atau Mas Alvi kan sudah pernah kita apa wawancara juga punya sarang beli Putuliong atau Putusutawijaya itu punya galeri sangkring galeri mas Uga Untoro itu punya MDTL tanah liat terus Pak Nasirun itu punya museum bahkan iya kan walaupun kalau saya apa untuk 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 ini kayaknya mustahil jangan tapi nanti saya punya angan-angan itu dan saya sudah meraksasikan dengan apa yang mencari tempat atau membeli sebuah area walaupun belum seberapa sudah kebeli lah udah ya di daerah mana masih daerah sewan sini cuman belum seberapa lah udah ada namanya belum-belum udah beli tanah itu udah satu tahap loh mas nah yuk baru iya itu baru tanah kosong namanya tanah kosong galeri terakhir ini mas pernah gak sih ada keinginan untuk beralih melukis non koi kalau itu untuk saat ini saya kan mas belum belum tapi saya tetap keinginan untuk melukis sesuatu yang lain mungkin walaupun masih ada bapak-bapaknya tetap ada yang istilahnya tidak tidak ada pengaruh istilahnya pesanan atau apa tapi murni dari itu tetap ada saya ingin menyematkan waktu untuk melukis benar-benar dari tidak terpengaruh dari segala masalah tapi kan itu bisa dilakukan sekarang juga kan kalau punya waktu luang tapi ada ya keterikatan secara psikologis dan mungkin spiritual anda dengan ikan koi itu sendiri kalau keterikatannya itu gini mas ini hal-hal yang apa namanya contoh dasar aja saya tiap hari nukis ikan koi tapi ketika ikan koi mati kalau suruh goreng atau makan tidak akan bisa menelang ya pasti ya itu tadi seperti kejadian tadi malam itu seperti itu gak akan bisa ya apa rasanya itu kayak ada udah-udah menyatu dalam apa jiwa apa istilah yang pernah mimpi ikan koi justru saya mimpinya yang bertubi-tubi itu sebelum saya ini mas sebelum saya kerja kontrak sama galeri itu berapa malam saya itu mimpi entah itu naik ikan koi entah itu di sungai yang besar itu penuh dengan ikan koi jadi saya seperti dibanjir ikan koi itu saya sebelum mendapat pasar secara pasti mungkin itu isyarat dari langit ya mas ya akan berhasil dengan saya kurang pasti tapi aku kenapa berapa malam walaupun tidak beruntun sih jarak beberapa malam itu itu mimpinya sejenis itu walaupun angle-nya lain-lain tapi selalu temanya itu itu berapa kali itu saya lupa oke teman-teman ini sudah maghrib selamat-selamat mas Rujiman ini juga salat lima waktunya yang diusahakan walaupun masih iyalah tadi sebelum wawancara pamit mas saya salat asar dulu oh iya mas walaupun saya itu bukan orang baik tapi setidaknya ingin berusaha untuk menjadi lebih baik iya pastilah mas dalam segala hal ini lama-lama jadi ustad ini udah berlanggonan tinggal kacamata hitam jadi Gus Miftah sebentar-sebentar saya ini belum tak omongin ya saya pakai kostum ini kan untuk memberi penghormatan Bila Sungkawa terhadap di dalam Senonuk Lohong jangan lupa ini dia beliau itu ada juga dalam favorit saya yang oh iya kalau orang bantul pasti terikat betul ya punya ikatan hari ini dunia seni dan orang Jogja itu sedang berduka cita memang karena salah satu dalam favorit kami yang namanya Kiseno Nugro meninggal dunia ya semoga arwah beliau lapang diterima oleh Allah SWT amin oke mas terima kasih banyak selesai bersedia menerima kami dan sukses selalu dengan atau tidak dengan ikan koi amin mau ikan koi oke mau enggak kalau nanti memilih objek lain tetap berhasil amin dan tetap harus lucu kayak gini dan tentunya saya juga mohon maaf akan segala kekurangan karena kelebihani lebih anun deliver tapi ini menarik ini tadi teman-teman yang bergelut di seni rupa ini jarang ya pelukis di seni rupa di Jogja mas ya yang mohon maaf hanya sekedar lulusan SMSR biasanya kan yang lukisannya mahal itu mungkin enggak perlu lulus sih dari isi tapi biasanya tetap pernah diisi terus nanti enggak lulus drop out tapi biasanya selalu mencicipi isi seni lukis tapi mas Rujiman ini membuktikan berbekal SMSR keteguhan hati dan pintar mencari objek lukisan walaupun harus jatuh bangun dengan seluruh sejarah jatuh bangunnya ini sekarang berhasil sekali dalam keadaan kondisi industri seni lukis yang agak kurang bagus mas Rujiman karya-karya masih tetap laku di pasar sampai ketemu lagi di bertamu seru selanjutnya kita akan agendain lah karena banyak permintaan teman-teman seni rupa untuk di dibut sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati